1 September 1599, Cornelis de Houtman dan krunya mulai mempersiapkan kapal mereka untuk perang melawan Johor. Namun, sekumpulan perahu Kesultanan Aceh berlayar menuju kapal mereka. Perahu-perahu tersebut berisi pasukan Aceh dengan senjata lengkap. Laksamana Keumalahayati memimpin pasukan Inong Balei yang terdiri dari janda-janda akibat perang melawan Portugis beberapa tahun sebelumnya. Kru kapal Cornelis yang melihat hal tersebut sontak mempersiapkan diri untuk melawan. Namun Cornelis berusaha untuk membuat krunya tenang. Ia tidak ingin kejadian di ekspedisi pertamanya terulang, di mana lebih dari separuh krunya meninggal. Akan tetapi, kru kapal tidak mendengarkannya dan tetap bersiaga. Pasukan Kesultanan Aceh berhasil naik di kapal Deleu dan peperangan pun terjadi. Konon, Cornelis de Houtman bertarung satu lawan satu dengan Laksamana Keumalahayati dan tewas di geladak kapal Deleu.